Ketika pandemi ini diumumkan oleh pemerintah di bulan akhir Maret, bulan April itu ya, kita telah membuat beberapa kegiatan sosial maupun ekonomi. Yang sekitar kita sosial dulu karena pertanyaan yang sepatnya sosial. Di bidang sosial, kita telah memproduksi alat APD, masker, kemudian hand sanitizer, kemudian bantuan sembako kepada yang terdampak ekonomi itu kita bagikan di lingkungan sekitar masjid-masjid yang kita kelola. Kemudian, baik kerjasama dengan apat pemerintah tempat, tingkat RW atau tingkat kelurahan, tingkat perdesaan, tingkat perdubuhan. Karena beliau-beliau yang tahu mana yang terdampak dan mana yang tidak. Kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan di tengah situasi, sulit bantuan langsung untuk orang miskin. Kadang-kadang mudahtar juga yang tidak hak dahtar. Maka kita kerjasama dengan apat pemerintah tempat. Kemudian kita juga memberikan literasi-literasi terkait dengan pandemi, bagaimana protokol kesehatan, kita sebarkan, kita edarkan. Nah, ini sedangkan untuk bantuan sosial, secara sosial sudah banyak kita lakukan dan kita terus sampaikan dan kita instruksikan kepada semua, di mana pun berada, pengurus-pengurus, supaya selalu berkoordinasi dengan aparat tempat, pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menerima bantuan ini. Termasuk bantuan yang sifatnya literasi ekonomi. Contohnya kita telah melakukan webinar seris terkait dengan kewirausahaan dan sistem marketing. Nah, kewirausahaan ini untuk membantu mereka yang kehilangan mata pencaharian atau omsetnya berkurang, kemudian ada peluang-peluang bisnis yang baru yang bisa mereka raih, yang mereka usahakan. Termasuk digital marketing. Dengan keterbatasan mobilitas ini, maka digital marketing adalah salah satu solusi yang juga terus kita sampaikan. Sudah beberapa seris terkait perusahaan dan digital marketing ini. Termasuk yang terakhir, kita juga ada pembiayaan syariahnya. Kita juga memberikan modal, bantuan modal berkulir. Bagaimana ingin usaha, ada juga kita memberikan bantuan modal. Nanti setelah jalan, baru kita arahkan ke lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, ini beberapa yang sudah kita lakukan. Kalau memang ada yang belum dapat bantuan, ya ini terkait biasanya informasi. Informasi itu keterbatasan kami sendiri dalam menjangkau dan juga keterbatasan informasi dimaklumi. Ya memang kami fokus, kami fokus membantu ekonomi skala rumahan. Ya, karena menurut saya pandangan saya, ketahanan ekonomi rumah tangga itu akan membantu ketahanan secara makro, secara luas. Itu prinsip dasarnya. Ketahanan nasional. Ya, ya menyesuaikan juga. Kalau ekonomi rumah tangga itu memiliki ketahanan yang kuat, ya secara makro ekonomi kita insya Allah kan kuat. Dari bawah dulu nanti insya Allah ketahanan nasional akan semakin menguat ya Pak ya. Ya, itu betul. Alhamdulillahi jazakumu al-khayroh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.